Poisi membuat saya memasuki ruang-ruang yang diantaranya adalah ruang-ruang tipografi, laku dalam poisi itu sendiri. Ketika kita menulis tentang stasiun, yang muncul adalah tentang kehilangan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang mikrasi. Lalu dimanakah posisi masinis? Dimanakah posisi sang gerbong? Dimanakah posisi kursi-kursi yang kedinginan itu? Di dalam tekpoisi Indonesia, itu yang saya maksud hal, rasa-rasanya ada yang terabaikan di dalam tekpoisi Indonesia. Terima kasih Bu Ika, sudah mengundang saya. Saya akan membacakan puisi saya berjudul, Terapi Jiwa Sang Jalan. Barabat, sesuatu yang tak bisa kuduga. Baiklah, akan ku kenang hari ini sebagai perempuan pembersihkan. Kuratapi setiap lagi untuk melahinkan bahwa sesungguhnya tak ada yang benar-benar hitam. Menselam kaya nasara, para sembar petas. Merisikan panjang ganji, pikiran menyekat nafas. Bagi aku, makin cantum maru. Nuri dalam daging, itulah rumpangannya. Sekian banyak kepercualian, tapi tadi indahkannya. Terus saja dia maju, tanpa kubilikan kejahatan. Aduhai, kami telah terlaluan. Sebagai penyair, saya menulis puisi tentu seperti pada umumnya puisi teman-teman. Dan kemudian, puisi membuat saya memasuki ruang-ruang yang diantaranya adalah ruang-ruang tipografi, laku dalam puisi itu sendiri. Sudah hampir sejak 2015, saya jarang bersentuhan dengan puisi lirik. Dengan maksudnya saya menyentuh tema-tema itu, karena kemudian ada yang hilang dari puisi modern. Kalau puisi modern yang hilang diantaranya adalah irama, metrum. Kemudian di dalam puisi Indonesia, saya merasa, rasa-rasanya ada yang tidak beres. Di antaranya adalah ketika kita menulis suatu tempat dalam puisi, saya tempat itu nyaris jarang hadir di dalam teks puisi. Berarti-berarti, berarti, idium-idium yang ada di suatu tempat nyaris, nyaris ya, bukan tidak ada, nyaris, terapalikan. Kemudian yang muncul adalah dalam puisi-puisi kita, aku lirik. Lalu misalkan, ketika kita menulis tentang stasiun, yang muncul adalah tentang kehilangan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang mutrasi. Lalu, dimanakah posisi masinis? Dimanakah posisi sang gerbong? Dimanakah posisi kursi-kursi yang kediminan itu? Di dalam teks puisi Indonesia. Itu yang saya maksud, hal, rasa-rasanya ada yang terabaikan di dalam teks puisi Indonesia. Itulah, kemudian saya mencoba, mencoba menge-explore tentang tempat-tempat, setelah aku pergi pertama, aku lirik, kemudian kedua, saya menge-explore tempat, stasiun, kemudian pasar, dan corona, membuat saya bersimbungan dengan pedagang-pedagang KG5, dan itu pun rupa-rupanya, di beberapa tempat, Mas Fahit, saya ketemu para pedagang itu lebih kritik, lebih, lebih metaforik, yang digunakan ketimbang penyair itu sendiri. Misalnya, Pak, misalnya di pedagang KG5, Pak, harga garam berapa? Enggak, harga garam sudah enggak ada harganya, enggak, kenapa, Pak? Semuanya sudah jadi tol. Jadi, misalnya itu, harga garam berapa? Harga cabai gimana? Harga cabai pedas. Pedas itu mahal. Jadi, metafor-metafor sederhana yang muncul dari pedagang, terkadang membuat saya tergelitik untuk memasuki lebih jauh di rangki Puyuh 3, yang mungkin nyaris tidak tersentuh oleh penyair-penyair di atas. Gimana sih caranya untuk merawat konsistensi? Pertama, dan yang kedua, gimana caranya untuk menemukan identitas dari tulisan-tulisan kita atau dari buisi-buisi kita? Mungkin sekian. Terima kasih. Konsisten gitu, nah itu paling susah. Rasa-rasanya bikin lima buisi itu jauh lebih mudah. Ketika harus merawat satu istikamah. Nah, masalahnya bagaimana kita merawat? Tentu, ini ya, mas Pak yang bisa jawab. Tentu, kita, bagaimana kita, lagi-lagi merawat tujuan kita, niat kita, kita mau berjalan di jalan kursi. Kita harus juga menyadari ketika kita mau melewatinya, bahwa nanti akan bertemu jalan ini, jalan itu, jalan itu. Nah, ketika bertemu jalan itu, dan bahkan, mungkin jalan yang tidak kita gendaki, apakah kita akan berpaling, nah, itulah kecintaan kita terhadap satu pilihan, itu uji. dan, terutama ujian-ujian kecil itu datang ketika kita kehilangan mida. Mau menolong di sini, itu sebetulnya kecil ujian itu. Kalau kita sedang berbua-buaan sama orang yang kita cinta itu, kehabisan kopi, kehabisan rokok, siapa yang mau pergi? Perang lebih begitu. Jadi, tetap, agar kita tetap istikoman di dalamnya, tetap konsisten di dalamnya, ya, berkumpullah, dan datanglah, berkumpullah, dengan orang-orang yang punya jalan seperti yang kita. Tentu, berkumpul ini tidak hanya selalu seberang gini. Kalau selalu berkumpul, ngopi bersama, kapan nulisnya? Tentu, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan membaca ubu-ubunya, dengan membaca karya-karya ini, pergumulan-pergumulan itu lah, yang akan memantik ide-ide baru, dan akan memotivisi kita untuk menulis. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi ya? Ah, oke. Itu identitas, sampai sekarang saya menghindari identitas itu. Pertama, bukan karena apa-apa, bukan karena soal ideologi, eksisten-eksisten, tidak, tapi karena saya tidak tahu jalan. Dan bahkan alamat jalan ke rumah, saya tidak tahu. Bagaimana saya mau mencari identitas? Tetapi yang pasti, kalau dalam hal karya, saya selalu, flexible. Saya tidak ingin terbebani oleh identitas. Jika memang karya itu punya kekuatan, jika kita memang setia dan cinta, ketika kita menuliskannya, maka karya itu akan menunjukkan kepada orang-orang, bahwa ini karya terbaik. Dan karya terbaik, para maestro-maestro tidak pernah di label identitas. Dan oranglah yang datang kepada orang-orang. Nah, apa yang membuat karya itu punya identitas, punya kekuatan, sampai orang, bahwa ini puisi mantra, bahwa ini puisi, bla-bla-bla, dan sebagainya apa, tidak ada lain-lain. Karena dia konsisten di dalamnya. Cinta di dalamnya. Itu, biasanya kok, kaya disikut, ya. Ini, ini, atmosfer menjelang maghrib begini. Betul, ya. Jom, saya dirapati. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini, baru saya tulis beberapa hari yang lalu, khusus untuk acara ini, kaya cahaya. Emiswi, yang mahasumi, Tuhan, dari tahun ke tahun, sampai juga umurku pada rumah, di mana semua pintu dibuka, dan jendelanya ditutup, aku masih, masuk tanpa mengetuk, dan duduk menunggu, sambutan lo, menahan diri dari segala, selenuh, dindingnya berseru, dari takdir, ketakdir, usi yang lapar, bangkit menari, menari, menawafiku, oh, yang mahasumi, dadaku, dari debar, kegetar, bertakur, rindu, bertangur, dari pijar, kependal, mataku, menetaskan cahaya, di rumah, tanpa atap ini, bulan, begitu, rangun, aku pun perlahan, menjadi sumri, menyerahkan, berada di luar, melipasih, kasih. Terima kasih. Terima kasih.